menunjukkan jam setengah 12 habis ini kita perjalanan ke Jogja kurang lebih berapa jam dok tiga jaman salah satu unit yang harus dijemput secara sendiri makanya teman-teman ikutin hari ini lagi nge-vlognya jadi ini bener-bener jadi awal mula YouTube channel Vespa Cilik bangkit lagi nah dimulai hari ini Oke jangan ikutin terus perjalanan kita Vespa Cilik Vespa enak harus dibayang-baik sekali menyelam sekaligus minum air jadi kita sekalian bawa sahabat iso ke Klaten pesenannya temen-temennya Mami Oke nih hari ini timnya biasa Om Dodok dan Galeh Petro siap memegangin unitnya Oke kita sengaja pakai plan-plan biar amat sentosa Bismillah cuaca sedikit mendung cuman oke karena Jogja katanya cerah kamu selamat aja udah sekal dah Alhamdulillah komentar I was walking down the street and you were there staring at me standing there as if we should meet Oke, jadi kita akan melakukan perjalanan ke Yogyakarta Sekaligus ini menjadi salah satu tonggak Kita mulai banget lagi di Youtube Channel Vizpancili Karena jujur terakhir 2021 kalau nggak salah bulan April, bulan Maret Jadi di 2023 setelah 2 tahun akhirnya kita bakal bangkitin Youtube Channel Vizpancili lagi Di channel yang pertama ini terasa spesial karena yang pertama Kita akan bawa satu unit yang menurut saya ini salah satu unit yang luar biasa Jadi kenapa harus dijadikan vlog pertama karena memang ini sesuai banget Ini kayak ditunggu-tunggu sih, ini unitnya keren Vizpancenya apa? Nanti aja, surprise lho Nanti kita lihatin Vizpancenya seperti apa Dua minggu, tiga minggu yang lalu kita udah ke Jogja Saya bareng istri dan anak-anak peliburan ke Jogja sekaligus lihat unitnya Akhirnya saya cek dan sebagainya udah cocok Saya DP dan baru sekarang akhirnya bisa buat jemput Dan saat ini juga kita mau jemput barangnya Itu yang spesial Yang kedua, bersepatan hari ini tanggal 21 Ini kayak kado istimewa yang buat saya Karena memang hari ini saya ulang tahun Jadi ini jadi kayak salah satu kado dari Tuhan buat saya Jam menunjukkan setengah satu Ya kurang lebih dua jam, tiga jam lagi Kita sampai karena memang kita janjian sama beliaunya Bapak Ami itu dijambat Jadi sesuai jadwal, harusnya ini udah aman Kita udah sampai di salah tiga dan salah tiga kondisinya sekarang masih hujan Jadi kita jalan santai aja karena kita gak kebuah apa-apa Gitu ya teman-teman Pokoknya ikutin perjalanan kita hari ini Ya jelas unit ini asik banget Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Oke kita udah sampai di Klaten Kita makan siang dulu Kasian kodok sama Gale Petro, lapar Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Mas ini dorong Yang seorang ikan yu Ikan yu makan tomat Siang ini kita merakan ke Wartak Karena yang jelas, yang penting merusak perut dari skin yang bunyi Dengan santai lapar Makanya udah usaha anak-anak Cukup telur, udah cukup Karena kalo diajak ke ikan bakat siangcun, kodoknya serang Mungkin makan telur aja udah cukup Sambal banget di Klaten udah jam setengah empat, perkiraan sampai jujai satu jaman, jadi agak moler di sini kita langsung ke rumah Pak Ami, kita jemput unit yang kita pintar, sekur tungguin ya, jangan kemana-mana teman-teman, sekarang jam menunjukkan jam 4 lebih 10 sesuai target kita, bahwa kita ketemuan sama beliau di jam 4, nah ini saya tadi udah kontak sama Pak Ami, Pak Ami nya pun juga masih dalam perjalanan, jadi gak apa-apa nanti yang sampai duluan siapa yang nunggu gak masalah, jadi kita udah masuk di Jogja, udah sekitar 5 menit lagi lah lurus-lurus, sekitar 5 menit lagi lah kita sampai di rumahnya Pak Ami ok, saya inget sabar nih, buat ketemu sama flash Panjaini, wah woah yg yg kita lagi di perempatan mana sih namanya pokoknya kalo ke kiri ARAH CEC, lurus amplas wah udah deket nih aman 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 tuh, gak salah nih uang tuh sama jat 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 macet macet oke teman-teman kita udah sampai tempatnya pame, tapi pame nya belum dateng jadi kita nungguin dulu keren rumahnya mudah banget jadi kalau gak salah ini sih gini dulu aja buka malam ya jadi ini nanti kita bukanya kalau ada pame akhirnya kita tunggu sini ya pak ini amok pak ini mas, maaf ya iya, enggak apa-apa pak saya takut terima kasih takut ini lantung, bisa lantung, bisa lantung, bisa lantung, bisa ini juga ada pake lantung bawa rombongan ini pak gak apa-apa ini merokok ya pak ya, ini merokok bebas bebas sekarang kita udah di bespanya Ini si kodok pun juga belum lihat Kita buka Vespa nya Bagaimana Vespa V31 Tahun Timah Sabri Tahun Timah 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 jadi kalau ini kan semua patnya memang bawaan ya pak bawaan dari zaman dulu ambil di Korudi yaudah kayak gini semua jadi ini semua itu kelengkapan memang bawaan dari zaman di Bekasi dulu enggak ganti bahkan memang enggak ngelengkapin jadi memang waktu itu kenapa sempat ada gestreka sama yang V31 lagi karena memang ini patnya bawaan semua bawaan lahir kalau yang sana rata-rata juga udah gantian dan sebagainya jadi secara perintilan semua pasti lebih menangin oke jadi itu habis ini kita closing-an sama Pak Ami masih ada tanggungan terakhir jadi gitu teman-teman perjalanan kita jemput si biru yang menawan ini habis ini kita pulang ke Ungaran dan kita naikin ke mobil terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di Vespa Celik jangan lupa like dan subscribe youtube channel Vespa Celik karena Vespa enak harus dibagi lagi see you kita udah selesai makan di Kelaten setengah empat jadi